Sampai jumpa di video selanjutnya Pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat Sedangkan konsentrasi tertinggi pada pukul 14 waktu Indonesia bagian barat Dengan nilai 52,8 mikrogram per meter kubik Di malam hari konsentrasi PM 2,5 sebesar 46,6 mikrogram per meter kubik Pada pukul 19 waktu Indonesia bagian barat Ini menunjukkan kualitas udara Jakarta terpantau tidak sehat Dengan konsentrasi PM 2,5 sebesar 3,1 kali lipat dari batasan aman standar WHO Setiap harinya kualitas udara Jakarta diukur menggunakan alat pemantau Yang disebut indeks standar pencemar udara atau ISPU ISPU bertugas untuk mengukur kualitas udara Kemudian diolah menjadi indeks kualitas udara Dia yang mengukur memantau kualitas udara Jakarta 24 jam sehari Kemudian diolah menjadi indeks standar kualitas udara Berdasarkan ISPU, kualitas udara Jakarta pada Senin siang terpantau sedang Meskipun telah melebihi ambang batas aman standar WHO Kondisi itu dianggap layak bagi manusia untuk beraktivitas normal Nah umumnya indeks standar kualitas udara kita di Jakarta itu belakangan ini terpantau sedang Sedang gitu artinya masih cukup layak untuk manusia beraktivitas normal gitu ya Sejauh ini ISPU telah dipasang di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta Pemasangannya di lokasi-lokasi yang dianggap strategis untuk diukur kualitas udaranya Tadi ya kualitas udara Jakarta itu setiap hari kita ukur Kita di Jakarta punya 8 session pemantau kualitas udara Kita punya 3 mobil session, 5 itu fix station gitu ya Fix station itu artinya dia tetap di tiap kota gitu Kita punya 5 fix station di Jakarta Pusat itu di Bunda Hotel Indonesia Di Jakarta Utara itu di Kelapa Gading Dalam beberapa bulan terakhir kualitas udara di Jakarta cenderung memburuk Hal itu ditengarai akibat musim kemarau yang berkepanjangan Nah kemudian juga kenapa kita cenderung sedang atau kadang-kadang itu sedikit memburuk Itu karena musim kemarau ya Kita kan memasuki musim kemarau ya Udah sekitar 3 bulan terakhir kita memasuki musim kemarau Yang disitu curah hujan juga berkurang Jadi artinya udara kita itu tidak terbilas lah oleh air hujan gitu Yang membuat kualitas udara umumnya cenderung memburuk di saat musim kemarau gitu Secara umum kualitas udara di Jakarta dipengaruhi oleh partikulat meter atau PM 2,5 Atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer Kadiran PM 2,5 di udara berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan Nah kualitas udara di Jakarta itu umumnya disumbangkan oleh 67% itu oleh partikulat meter atau PM 2,5 ya Yang berukuran 2,5 mikron atau 22 halus gitu yang ukurannya 2,5 mikron gitu Itu 67% ini disumbangkan oleh asap kendaraan bermotor Oleh karena itu di DKI Jakarta kita gencar misalnya menyemarakan, menggalakan uji emisi gitu Bahkan ada sanksinya, tilang, begitu Kegiatan uji emisi secara berkala penting dilakukan untuk mengetahui kinerja mesin kendaraan Hal lainnya untuk mengukur jumlah emisi yang dikeluarkan saat berkendara Ketika kendaraan di Jakarta ini lulus uji emisi Dan dilakukan perbaikan perawatan rutin oleh pemilik kendaraan bermotor Maka asap gas buangnya memenuhi baku mutu dan tidak mencemari lingkungan Jakarta sebagai kota metropolitan merupakan penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia Kondisinya semakin memburuk akibat cuaca panas berkepanjangan Menikapi buruknya kualitas udara di Jakarta Pemerintah merekomendasikan masyarakat untuk selalu mengenakan masker Menghidupkan penyaring udara, menutup jendela, dan menghindari aktivitas di luar ruangan Pembangsa Sabto melaporkan untuk apa khabar